Dibuang seperti Teris lah, kalau mau ke belakang dia harus punya flicker, dia harus pakai flickernya. Wow, Farsha last pick, karena Yifnya juga tadi di band, Rebellion seolah kehabisan opsi. Apakah ini akan menjadi jawaban ketika berhadapan dengan hero yang notabene ada Novaria juga disana, yang jaraknya pun gak kalah jauh dengan sosok Farsha. Early game harus dipegang kembali oleh Rebellion, karena late game akan sangat mengerikan untuk teamfight dari Yifo's Glory. Memang nanti kelas main akan berubah, memang hasil ini menentukan semua, tapi lupakan itu untuk kedua mula tim. Kita fokus ke game yang ketiga, yang menentukan fapak playoff, MPL Arena, pada temukan tangan aja. Let's go, menuju ke lane of doubt, penentuan dari The Battle of The Blue. Bantengkah atau sang macan putihkah yang akan meraih kemenangan untuk match ini. Jujur hero power udah keluar semua ini, Yifo's. Semuanya dari Yifo's Glory, memegang hero powernya, bahkan bronze dengan Nathan. Ini membuktikan kalau game ketiga benar-benar Battle of The Draft. Itu dia, semua strategi sudah dikeluarkan oleh kedua coach, yang ikut bertarung sebetulnya. Tapi kalau ngomongin soal gerakan early game jujur parsial, akan lebih aktif. Dan bahkan kalau ngomongin Ego Draft yang disebutkan oleh Mirko, Profesor KB. Ini Ego Draft yang sangat dibutuhkan ketika di game yang ketiga. Iya, karena lebih baik munculkan hero power, dibandingkan menyesal di kemudian hari. Di seri Best of 3 ini. Bahkan Dreams, bermain dengan ofensivitas di gold lane. Dia ingin memberikan ruang yang bebas bagi bronze. Agar tidak kalah-kalah banget di match up 1v1, apalagi dengan Master Assassin dari D. Iya kan, double damage banget itu. Dia udah nyari kill. Sementara untuk gerakan di top lane, tersebut lah. Menurut gue bukan hero yang gampang untuk di zoning. Pak Kito sekalipun. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Vincent selalu melakukan hal tersebut. Mencoba untuk membantu cars catch up terhadap laning-nya. Gimana caranya dia nanti udah bisa pegang ke arah turtle. Karena kita tidak bisa pungkiri. Vincent ini power of retribus ini juga bukan kaleng-kaleng, bro. Iya, iya. Keren loh dia. Game pertama, game kedua, dia udah ngasih unjuk lah. Dia retribusnya juga perlu diwaspadai. Tapi untuk gerakan nih, lagi-lagi. Alpha itu enak banget ngelawan hero-hero crash yang kayak Maret, Baxia. Dia masih akan masuk. Iya, tapi harus diingat juga ya. Jangan sampai nanti tertelan dengan D. Karena itu akan mengubah sekali bagaimana set up retribusen dari Anavel. Ketika dia terjebak. Terkena efek suppress. Di dalam kerumunan banteng biru. Yang tidak bisa dipungkiri. Memang permainan adaptif bisa keluar kapanpun. Tapi habit yang sulit untuk berubah dari para pasukan tim Rebellion. Yang terdeteksi oleh perempuan sekedar tim E-Post. Dan lihat, mereka langsung set up balik. Mereka sadar mereka akan merebutkan ke arah objektif. Tapi lihat Vincent, kaget dengan apapun. Quater retribusen dari Vincent. Defensa kembali terjadi anggap. Val yang segera Valfa. Bersumpul didapankan, tapi lihat bener-bener Ophestrick. Mengelamatkan para pasukan ke arah tempat-tempat. Lihat, auditsi memang guilty. Dan bahkan disana memperrebutkan tiga poin kill yang sangat mahal. Walaupun mereka harus benar-benar kehilangan satu sosok Vincent. Brans, what are you doing? Brans, kali ini terperangkap tempat yang mencoba dimakam oleh para pasukan dari tim Rebellion. Dia masuk ke dalam shortcut. What? Dia masuk ke dalam teleportation dari auditsi. Dan happy birthday, Brans terjebak di area river top lane. Kebawah entropi tadi ya, karena garis lurus. Kalau nggak salah, gue lihat tadi terakhir sama entropinya. Jadi kayak terpaksa masuk dan bisa langsung dipunish. Satu buah misplay yang cukup berbahaya untuk early game. Tapi ya lihat, gold langsung dipegang Rebellion. 1.400 gold loh. Kembali lagi, gold swing yang cukup berarti. 4 poin kill. Dan ingat Rebellion sebelumnya bahkan mengamankan 4 poin kill juga. Dengan objektif 4,5 poin lebih unggul, Profesor. Ya, dan dengan ini, D yang mendapatkan 1 asis. Dan bahkan unggul 1 level. Seharusnya snowballingnya cukup oke di early game. Karena Roger juga terbilang, Hero yang cukup membutuhkan waktu yang cepat di early sampai dengan mid game. Dan Nika carkat terbuka, informasi terdeksi. Fluffy yang mencoba untuk membantu pergerakan di arah Farbupal. Terpaksa ada power of retribution. Kali ini nggak berhasil bergerak apapun. Satu poin kill terhadap sotok terhadap Vincent. Dan tidak ada pertukarannya, audits ini masuk terlalu kalam. Jangan sampai dia terperangkat dalam permainan tim EVOS. Early game dari tim EVOS memang tidak terlalu kuat. Tapi dia sengaja nge-drag supaya team fight, team fight, team fight. Tidak harus mendapatkan keuntungan. Malah nge-drag game ini menjadi karena mid game. Oke, Klaw yang dapetin para pau-nya. Sementara untuk daerah bottomland-nya. Ini udah bakal susah banget. Ya kayak tadi, snowball powernya udah mulai berasa. Dan harus ditemenin jadinya. Iya, iya kayak harus ada satu orang yang menemani di bagian gold lane. Dreams harus datang. Tapi di satu sisi, ini EVOS Glory butuh banget loh untuk minion theory-nya di bagian turtle. Ya, dia nggak boleh sampai kekurangan jumlah juga. Apalagi dengan gold yang diunggulin sama rebellion. Ini bakal berpengaruh banget dari sisi jumlahnya. Iya, dan Vincent akan sangat mudah sekali. Kalau nggak ada dreams di dalam setup turtle untuk mendapatkan DATONUS Welcome. Yang targetnya adalah Anavel. Sementara Fluffy bakal digangguin terus sama Kars. Karena Kars akan bikin sosok Fluffy nggak 100% HP ketika tifat besar. Tapi malah ini berbalik, Profesor. Lihat Kars yang agak cukup kesulitan. Dan bahkan jangan sampai trigger flicker dari Kars ini berhasil tertrigger. Ini tuh kasusnya akan berbeda. Iya, kayak biarkan Kars flickernya tuh untuk lilin di belakang. Iya, untuk offensive, jangan untuk defensive. Oke, setup sudah mulai dilakukan. Anavel. Anavel tempat sana. Kita coba memaksa menuju ke arah belakang Vincent melepaskan turtle yang miliki. Karena pertengahan dengan Brunch itu udah cukup worth it. Dengan Brunch masalahnya. Itu dia. Satu buah first item. Blood Wings, Wailow. Dia siap banget untuk teamfight. Dia punya defensive item yang lumayan banget. Dan dreams. Oke dreams, kita akan coba dipaksa. Maka coba dipokin. Dan damage-nya terlalu besar. Ingat ini Roger. Dreams nggak akan bisa kuat menahan damage yang diberikan. Bahkan dengan adanya AI. So, Fluffy. Salah drop sekalipun Fluffy gagal untuk mencoba memportankan. Tapi lihat dengan resource card yang dimiliki para pasukan dari team Rebellion. Fluffy satu persatu akan coba dipaksa. Dan untungnya Vincent kali ini selamat. Dengan adanya HP yang tersisa. Bahkan gak nyampe seperempat. Tapi bahaya banget sih. Terlalu banyak resource yang dikeluarkan di area bottom lane. Bahkan terlalu banyak yang masuk ke dalam portal. Ini kayak semua orang mau masuk ke dalam portal. What happened di game yang ketiga kali ini? Ada apa di dalam portal ini? Ada apa dengan portal jatohnya? Wah tapi Brunch. Entropy berhasil setidaknya membuat Brunch selamat dari genking yang terjadi oleh Swallow di area bottom lane. Ya Bloodwings first item. Punya damage, punya movement speed, punya escape ability. Lengkap sudah dari Swallow. Tinggal next itemnya bakal menuju kemana. Karena kalau Lightning truncheon. Dan itu dua tetesnya connecting seperti tadi. Brunch tanpa item defense. Kayaknya bakal hilang sepertinya kali ini. Ya at least dia bisa ngebite mungkin ke Entropy-nya. Jadi dibuka di awal gak bisa jadi agresif lagi. Tapi jangan lupa nih, Klaw kun juga punya power tersebut. Dengan pokingan damage yang lumayan ngeri. Dia belum tumbang sama sekali dari Klaw-nya. Dia siap ngasih damage seharusnya. Ya tapi masalah utamanya Klaw bermain dengan item-item cooldown reduction. Dia bermain dengan waktu. Dia bermain dengan enchanted talisman. Itu mungkin agak sedikit berbeda. By damage. Dengan apa yang dihadirkan oleh Swallow dengan tipe burst damage yang sangat-sangat instan. Buat sekarang karena lagi dan lagi ya Swallow-nya kan bau flicker. Jadi agak-agak susah nih untuk targeting. Ketika nanti Fluffy ingin menangkap dengan penalti zone. Dan itu sampai saat ini Prof. Ngomongin Fluffy dengan penalti zonenya. Kars masih bisa ngedrake. Kars masih bisa distraction. Tapi ingat semakin banyak item Fluffy yang udah dia jadikan. Kars udah gak bisa ngedistrike lagi loh. Karena pukul-pukulannya udah gak akan terlalu berasa. Jadi bisa fokus ke Kars Swallow aja. Kars langsung target ke belakang juga sih untuk sekarang. Anavel bahkan bisa ditarget menurutku dengan item seperti War Axe di first item. Dan Kars sudah selesai dengan Malefic Roar. Oke. Kali ini kita menyelihat bukan Dancing Lord tapi Dancing Turtle. Kembali akan coba dimanjakan oleh para pasukan Evos dan juga Rebellion. Anavel. Spear of Alpha membuka Vision. Tapi Kars jangan sampai terperangkap damage yang dia pikirkan tidak cukup. Bahkan bisa menumbangkan dia. Oke. Kondisi level yang berbeda Anavel. Perbedaan satu level bikin damage terhadap dia lebih sakit. Oke. Terhasil menangkap di depan sana. Ke power of Red Rebellion. Sudah di tangan dari sana Anavel. Spear of Alpha. Dan ini dia. Apa kabar Tom Bro? Southbound. Finally double kill didapatkan oleh para pasukan dari TV Post. Itu dia. Nomor 5 Gaming. Varsha. With Flicker. Gak bisa menyelamatkan dirinya. Sudah diperingatkan Brawet. Dan juga limper kali-kali. Kombinasi yang sempurna. Astralico bersama dengan Spear of Alpha. Tadi yang connect langsung ke dua target yang penting. Bahkan top lane terbuka. Oke. Di belakang sana. Bagaimana ditutupkan? Terperangkap. Jalan pulang. Di depan sana Anavel. Dan bagian Kars tertumpangkan dari top lane. Kars. Kali ini. Nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Dan Kars menjadi korban keganasan para pasukan dari team Evo. Tercabik-cabik di arah top lane. Dia by space sih. Bawahnya dapat juga pertukaran yang lumayan sebenarnya. Oke. Tapi tinggal satu harapan terakhir dari Rebellion. Yaitu adalah D dengan Roger-nya. Apakah dia mampu untuk tidak tumbang. Karena tidak ada purify pasti. Untuk menghindari bagaimana Fluffy dan juga Dreams dengan kombonya. Bersama dengan Klaukun juga. Astral Eco yang akan mempermudah targeting hitbox. Apalagi Barats. Betul. Barats sudah besar. Ditambah dengan Astral Eco. Makin mudah lagi untuk targeting. Prof. Ini heavy CC-nya banyak, Prof. Terlalu banyak. Heavy CC-nya banyak. Gak ada purify gaming dari para pasukan dari team Rebellion. Iya, iya. Dan bahkan untuk D-nya. D sekarang memang punya damage. Memang punya item. Tapi apakah sanggup untuk menahan banyaknya gempuran dari Evo's Glory. Ketika targeting-nya itu dia. Dia menuju ke arah D. Dengan tembakan berkali-kali dari Klaukun. Lim, ini masalah utamanya Lim. D udah bisa ngangkat tangannya untuk mencakar aja. Itu udah syukur. Itu dia. Bahkan gue ngeliat khas ya. Jarang banget gue ngeliat dia di item ketiganya langsung bikin silence drop. Iya, iya. Biasanya dia 3 damage dulu loh. Biasanya dia antah ke si Halbert. Atau bahkan langsung menuju ke arah Hepasis kan. Tapi nomor sekarang. Dia butuh banget item defense. Dia sangat membutuhkan sedikit magic defense. Agar tidak terkena magic yang lebih tinggi. Damage-nya dari Klaukun. Dan juga brands. Yang dari tadi di lini belakang. Bener-bener tidak tersentuh sama sekali. Walaupun ada beberapa misplay di early game. Ini membuktikan bahwa situasional. Wilt pun itu diperlukan sekali. Dari kondisi-kondisi kayak gini. Tapi ngomongin winning condition nih, Be. Laning jauh. Tetap masih bisa dipegang sama Rebellion kan. Masih bisa dipegang. Tapi permasalahan utamanya adalah. Karena untuk urusan Clear Wave masih ada Klaukun. Dan Klaukun jatuhnya. Malah bisa mendorong dengan perlahan Lim. Ketika nantinya gerobak dari Rebellion disisain satu. Dan itu temen-temen dari Evos Glory bakal lebih unggul dari wave minion-nya. Oke trapping 3-2 mungkin possible juga untuk game kali ini. Karena dia punya Marsha kan. Dia punya long range damage sebenernya bisa nge-pick off. Untuk landing jauh. Atau bahkan bermain dengan 3-2 bareng sama Chip. Jadi Pakitonya ditempel sama Chip. Siapapun yang ketemu sama Chip di area jungle. Dibuka shortcut-nya mungkin termasuk dengan Fluffy. Ya bisa juga. Tapi ingat kalau Fluffy yang dimakan di all-in. Waktunya panjang. Waktunya terlalu banyak. Dan Anavel bisa memakan Lord bersama dengan Brunsch di waktu tersebut. Jadi terlalu banyak waktu. Kalau mungkin pertukaran-pertukaran Nova-nya masih worth it Prof. Tapi kalau ke arah Fluffy Lim. Kayaknya menurut aku terlalu wasting. Ya untuk bagian timnya terlalu lama. Dan gak sepadan juga. Tapi mau gak mau nih. Ya akhirnya Fluffy juga yang akan ditugaskan untuk defense. Karena kalau matchup gak enak banget sih Nova lawan Paki. Iya harus Fluffy sih. Paki itu tuh gampang banget untuk ngejar ke arah dari Ovaria. Clicker lagi? Clicker pula. Jadi kayak bakal lebih mudah juga kan untuk menangkap hal tersebut. Dan hanya dengan asal recall. Dia bisa keluar dari area map yang penting di line of dawn. Tapi tetap saja ada durasinya soalnya. Hanya strategi dan keputusan adalah hal yang paling penting nih. Karena udah mau masukin menit 12 juga kan. Oh hampir aja berasal kena Solopikov di arah bottom lane. Dan untungnya disana tidak terlalu maksimal kena. Hanya entropi yang keluar. Kalau tadi dia gak akan Solopikov pun minimal purify-nya hilang. Purify-nya hilang. Sourcenya mahal banget sebetulnya. Di saat kondisi Mokara Densing Lord. Iya kan. Fluffy tapi udah mulai muncul di top lane dan Audi. Bakal menggunakan Y-Walk. Dia dateng ke atas. Oke. Tapi kali ini lihat shortcut. Akan coba diambil di arah depan sana. Fluffy mencoba untuk melakukan buying time. Clicker dikeluarkan. Dan bahkan Fluffy still survive. Karena Vincent kali ini. Gak ada the power of retribution. Tidak cukup worth it pertukaran Fluffy dengan Vincent. Wow space yang diberikan. Membuang hasil manis untuk kimpos dan lord-nya. Terbuka. Oke retribution dari Arapel. Masih menambahkan lord. Kembalikan kembali kanada. Ternyata minat purinya tercancel. Masih ada sosok dari Minator. Drill terdiktor. Proses kami kehilangan di. Tershuttle. Kembali lagi. Rebellion mengambil kondisi high risk. High risk. Ternyata resikonya terlalu tinggi. Langsung membalikan keadaan gold. Yang dipegang oleh Rebellion. Seakan tidak berarti karena sekarang lord. Yang sudah enhanced. Milik sang macan putih. Rebellion lagi-lagi. Decision late game. Decision yang tentunya merugikan mereka. Dengan empat pemain tertangkap di penalti zone. Dan Swallow yang secara otomatis tertutup untuk feather airstrikenya. Cooldown yang lama. Damage yang burst pun tidak cukup untuk menumbangkan Fluffy. Fluffy dengan jangka waktu seadanya. Dia membuat Anavel mendapatkan lord secara cuma-cuma. Decision making yang bisa dibilang. Selalu high risk high return. Tapi high risk high return gak boleh juga 90-10 limb. Iya iya terlalu besar change gagalnya. Dan itu malah ngebuka yang dimana tadi. Game-nya dipegang Rebellion. Sekarang dibalikin. Oke di belakang sana Cloud Code memberikan Astral Echo. Terdeteksi D. Mau body block yang dikeluarkan sekalipun. Agar Swallow tidak kena itu. Udah tidak terlalu worth it banget. Kita lihat France-nya terlalu kuat untuk memberikan pressure. Tepatkan para pasukan dari tim Rebellion. Mereka mencoba untuk mendorong di area bottom lane. Dan adanya Minion menuju ke area bottom lane. Ini adalah power dari Rebellion dengan adanya Kars. Ingat kita tahu sempat Kars mendapatkan power of split push. Dan berhasil membuat moment. Tapi kali ini momennya berbalik. 1.500 gold menuju ke EVOS Glory. Dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari Lord. Dan point kill terhadap Vincent. Barats yang tumbang 4 kali. Berada dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali. Dan harus dijadikan target utama dari sosok Nathan yang dimainkan oleh Brantz. Makanya. Dan EVOS ini responnya bagus banget loh. Mereka berjalan bergrombol. Karena dia tahu nih pick off itu yang dipegang sekarang Rebellion. Oh itu. Untung Anavel gak mancing pake Spear of Alpha loh. Dia gak modifai loh Lim. Dia jarang buka sih sebenernya. Spear of Alpha nya Anavel bener-bener disuka kalau memang udah pasti banget. Kayak udah pasti atau buat escape juga kan. Menghindari beberapa restore skill yang cukup berisiko tapi Audi. Oke. Shortcut telah terbuka kali ini. Teamfight yang gagal didapatkan oleh para pasukan dari game Rebellion. Bahkan mereka dipalaskan kembali. Terdeteksi para pemain di area bottom lane. Membuat Rebellion bahkan kehilangan daya tempo. Lihat tempo permainan mereka. Langsung redup. Mereka tidak bisa memainkan permainan objektif. Jebakkan leaning jauhnya. Kembali dipegang EVOS. Berbalik semua. Iya iya berbalik semuanya. Dan Wave Minion juga akan melaju terus dari kubu Yvonne's Glory. Brunch membuka Vision dengan bermodalkan Entrophy. Itulah dia satu-satunya cara untuk bisa menghindari trap yang dilakukan oleh Kars. Jebakan-jebakan dari Bush. Yang sangat berisiko tinggi. Bisa menghilangkan Brunch walaupun dia punya Blood Wings. Tapi setidaknya dengan Entrophy dia bisa membuka Vision tersebut. Dan hal tersebut malah membuat Audi serta Kars kesulitan untuk menemukan celah. Biar bisa melakukan pick off. Oke masuk ke menit 15. Lord yang kedua sudah mulai hadir kali ini dengan posisi best turret. Yang masih lengkap untuk kedua tim. Game ini bisa jadi game siapapun. Satu buah misplay itu bakal berdampak bagi keduanya. Iya tapi masalahnya apakah misplaynya akan terjadi lagi di lane jauh. Apakah akan dari Audi TZ lagi yang membuka portal tersebut. Apakah akan dari Terizla Fluffy lagi. Yang buying time. Di lane yang sangat jauh sekali. Hero yang mendapatkan title baru. Bukan sebagai fighter doang. Tapi sebagai tanker juga. Terizla. Tapi lihat. Bahkan di arah bottom lane mereka sudah muncul. Dua player terdeteksi. Di sana informasi didapatkan. Dapatkan kalau tidak adanya. Audi. Audi terdeteksi flicker. Pondimensif. Shotkan dikeluarkan. Kars masuk. Tapi malah ini menjadi walah petangga untuk mereka. Badan aspek dengan Flicker. Gak ada lagi jalan untuk salah satu suatu. Suelo pulang. Dapatkan para pasukan dan kembali. Mereka kehilangan kesempatan terhadap pegangan. Yang dimilikinya ketika Lord dancing. Semua benar-benar intens. Kars yang muncul dan membuang Flicker. Dengan adanya tadi. Chapstam yang akhirnya membuat dia escape. Tapi untuk kali ini. Tahu gak mau teamfight akan dilanjutkan. Meta Furry. Teamfight jadi pilihan utama. Trask menghilangkan Vincentnya. Benar aspek dikeluarkan. Anavel lebih fokus mencukakan Lord. Dengan bahwa romp retribusi sederangan bisa didapatkan lagi. Bransinya memang tertakedown. Tapi lihat. Para pasukan dari tim Revelyn. Mereka berdeteksi di arah top lane dan Anavel. Berhasil ditumpangkan double kill from D. Membuat segalanya diuntungkan oleh para pasukan dari tim Revelyn dan Fluffy. Kali ini masih bertahan. Dari kondisi yang tidak baik-baik aja. Dan di arah top lane. Mereka harus benar-benar mempertahankan dari wave yang mendorong karena best. Di puskah mereka masih butuh waktu lagi Lord. Sebentar lagi spawn. Namun best target mungkin masih bisa diamankan. Masih bisa didapatkan. Semaksimal mungkin. Mereka mencoba untuk menyelesaikan Lord. Dan sangat cepat. Tapi Fluffy is coming. Penalti zone di depan mata. Sekalipun penalti zone untuk menghentikan pergerakan Revelyn itu masih worth it. Dan ini waktu yang banyak. Untuk para pasukan dari tim Revelyn bisa pulang. Mereka harus lebih hati-hati juga karena jumlah memang diunggulin sama Revelyn. Tapi Lordnya safe masih bisa di clear dan gamenya masih berlanjut. Aku kira tadi Audit Easy bakal buka portal ketika Lordnya sedang berjalan. Tapi ternyata enggak. Mereka enggak mau ambil resiko. Mereka meng-clear Lord kali ini dengan sangat-sangat cepat. Revelyn sekarang mengurangi tempo resiko mereka. Mereka enggak mau ambil resiko lagi. Setelah tadi shortcut di top lane. Betul-betul membubarkan semua fokus kita. Ini dia MPL Indonesia. Tidak ada yang aman. Dari pertarungan dua biru dan semakin keras. MPL bisa tepuk tangannya dulu dong. Semakin panas. Mari kita bakar para pemain yang berada di atas panggung. Karena ini membuktikan MPL Indonesia season 13. Lagi-lagi tidak ada tempat yang aman untuk seluruh tim. Apapun bisa terjadi. Bahkan kalau dari segi item nih tinggal nunggu branch-nya ngelepas sepatu. Mungkin Wind of Nature. Mungkin karena Immortal juga. Atau Winter. Winter ternyataan semua item yang bisa jadi bagus juga. Untuk mereka berdua. Karena ini ngomongin Pak Kito. Kars ini punya damage loh. Dia lupa ignition juga. Dan dia hepta loh. Bayangin jadi dia pikir. Tiga planet? Iya bahkan kalau dia pikir kalau dari tadi. Wah udah bermain dengan terlalu pasif. Akhirnya dia switch. Dia bermain lebih offensif. Ini bahkan aku merasa ya. Kalau misalkan kita ngeliat dari build-nya Kars. Dia tuh targetnya cuma satu kayaknya. Bukan branch deh. Dia mau target Klaukun kayaknya. Kalau aku malah ngeliat Anavel. Ilangin aja Anavel. Bum bum. Iya Anavel bisa ilang seketika. Apalagi dengan double jab kan. Itu instant kill banget. Apalagi ketika lagi ada di area Lord. Kalau Anavel pegangin Lord-nya. Dia pun gak bisa pegangin lama-lama. Gak bisa pegangin lama-lama. Karena dia dengan bermodalkan item seperti Brute Force. Dan juga Athena Shield. Dia gak mampu untuk menahan physical damage yang tinggi dari Kars. Yang ada dia rapuh serapu-rapunya. Ketika di jab oleh Kars. Makanya timing itu udah penting banget. Sekali Spiro of Alpha keluar. Mungkin semua mata langsung menuju ke arah Anavel. Udah gak ada jalan lagi soalnya. Iya udah gak ada escape lagi. Dan kepaksa ngebuang spell itu udah untung. Padahal kalau ngomongin teamfight sebelumnya. Spell itu lebih rugi dari Rebellion loh. Banyak banget tadi spell yang keluar. Flicker soalnya kan. Tapi tiba-tiba dibalikan ketika. Pas Anavel-nya sendirian. Dreams-nya juga gak mampu bertahan lebih lama lagi. Karena Minotaur disini kita tau sendirilah. Dia udah pasti bakal ditarget. Sesaat setelah dia mengeluarkan Minion Fury. Kemungkinan besar Dreams gak bakal mampu untuk bertahan. Kecuali kalau emang dia gak ditarget. Lord Evolve kali ini ingat. Bisa merubah segalanya. Sekarang memang Evolve yang berhasil mendapatkan pemegang cold. Yang udah tidak terlalu penting bahkan. Itu bisa dibalikan sejenak. Demakan Rebellion bisa terkena warstrad push. Dengan best turret yang masih utuh. Ini siapapun sih kalau ngomong stride push dua-duanya punya potensi juga sih. Ini gak bagus untuk keduanya. Tapi ya lagi-lagi Lord Dance ini yang bakal menjadi hal mahal bagi mereka berdua. Immortal juga sih menurutku. Immortal Twilight Armor adalah item-item yang perlu diperhatikan. Oleh frontline dari kedua belah tim. Audit Easy dan juga Vincent sudah mengantunginya. Mereka gak mau lagi kena ganyang. Oleh teman-teman dari Evos Glory. Mengingat Dreams juga udah memiliki Immortality. Kita sama dengan Fluffy. Fluffy juga gak mau tiba-tiba dibuka shortcut di depan matanya. Oke. Lihat Lim kali ini. Masih Fluffy menjadi sosok orang yang bisa bertugas. Dia ada bottom lane. Ini pilihannya lumayan oke sih. Vincentnya gak mau bonyok. Yang pegang Lordnya D. Dia punya lifeteal yang kuat. Dia bisa balikin lagi darahnya. Jadi Vincentnya masih siap untuk teamfight. Ya dan D juga kan darahnya gak begitu tebal. Jadi gak ada damage bonus tambahan. Dari Basic Attack Lord atau bahkan Rage-nya Lord. Tinggal bermain dengan Wave Minion. Dan macro play yang tersisa. Macro play seperti apa yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari Rebellion. Melihat mereka punya 4 portal Y-Walk. Dari Chip dan Vincent setengah darah. Poking terus. Poking terus. Ponyokin terus. Adalah semua jawaban dari Klausun. Tapi jujurnya yang punya keputusan Rebellion loh. Dia yang megang chipnya. Mereka yang bisa buka duluan. Mereka yang bisa counter setup juga. Ya gue ngeliatnya Ivo sekarang cuma bisa ya adaptif. Ya menunggu ya reaktif. Dengan apa yang terjadi. Dan target menuju ke D. Hati-hati juga di walaupun dia punya Rose Gold Meteor. Tapi dia tidak memiliki regen HP yang begitu cepat. Berbeda dengan Vincent. Yang dia punya Guardian Helmet. Kalau menurut aku sih ini dari Fluffy setelah melakukan tugasnya untuk clear minion dengan sangat cepat. Dia harus coba cek posko-posko yang dimiliki dari Chip. Iya. Dia cek semua. Dan bahkan dia harus tahu di mana Chip berada. Ya kalau misalnya 2 posko di arah bottom lane gak bisa dipegang sama Fluffy dan gak ada. Berarti Chip ada di tempat yang lain. Benar benar dan Klaukun akan ditugaskan untuk membuka vision tersebut. Why walk? Sebuah spesial skill dari Chip. Yang membuat 4 portal ini menjadi tidak aman sama sekali. Dan Kars hanya ditugaskan untuk melakukan clear wave saja. Oke di arah bottom lane Fluffy kali ini muncul di informasi didapatkan. Tidak ada hard carry di arah jungle sana. Dan bahkan authenticity harus mengeluarkan flicker more defensive. Ketika dimuncul pertanyaannya adalah apa yang akan coba didapatkan. Soal pick off Fluffy terlalu banyak waktu. Dan teman-teman yang bojok keluar semua pelikanan juga retribution untuk defensive. Gak worth it bro. Makanya dia bikin Demon Hunter Sword kayaknya disini. Agar nantinya bisa lebih ngebonyokin Fluffy sesaat sebelum adanya team fight. Di area Lord. Dan berharap kepada portal dari Chip. Oh bawahnya. Formasi yang menarik dari Rebellion. Bahkan lihat disini waktu yang cukup banyak dikeluarkan. Depan sana lantunya juga retifat. Vincent. What a takeover Lord Vincent. Berhasil mendapatkan sosok dari serang NFL. Demis dikeluarkan. Vincent akan menjadi korban. Menjadi kecil dari masa ada Fluffy. It's coming. Dua point kill hilang tapi tidak pakai D. Masih ada wind of nature. Hampir saja terkena surgical membuat para pasukan. Dan Jim Rebellion harus mendukarkan belakang. Dua ditukar dua. High ground masih ada prans dengan wind of nature yang dia miliki. Untung aja kali ini ada wind of nature. Karena kalau tidak mungkin kasusnya akan berbeda. Iya 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 dan sekarang Lord Evolve berjalan. Ada Parsha Lim. Ini keuntungan di tangan dari Rebellion. Gak ada Anavel untuk 25 detik. Gak ada Dreams untuk 35 detik. Tiga lawan tiga team fight yang akan intens. Dengan sisa darah dari kedua belah tim biru ini. Oke kali ini prans harus mempertahankan baster mereka. Lihat udah ada sosa dari Swello dengan Anavel Reset. Terdeteksi dengan Anavel Asur Weco. Instant clear dilakukan. Masih aman. Masih aman. Nafas masih ada. Masih bisa bertahan lagi. Macan putih menolak tanduk sang banteng kali ini. Yang masih belum bisa menumbangkan. Mereka bahkan kehilangan satu baster di atas. Dan itu pun tadi. Masih aman banget. Gila intensitas. Hanya untuk memerbutkan tiket menuju ke playoff. Inilah dia MPR Indonesia season ke-13. Yang tentunya kalau kita lihat dari replay. Terlalu banyak targeting. Terlalu banyak resource skill yang keluar. Dan Cars yang tiba-tiba muncul. Untuk targeting menuju ke Anavel. Dan Dreams yang melakukan counter setup tersebut. Sayangnya Dreams tumbang duluan. Sesaat ketika dia menggunakan flickernya. Jadi dia udah gak punya escape ability lagi. Dan sekarang Lord Evolve lagi. Tapi keuntungan sebenarnya menurutku. Ada di tangan dari kedua belah tim. Evos punya wave minion di mid lane. Sementara Rebellion mereka diuntungkan. Karena Lordnya di bawah. Jadi top lane akan ada celah untuk split push. Landing jauhnya masih bisa dipikirkan Cars. Dan Audi TZ. Ada satu portal di sana. Dari chip. Yang bisa menjadi jawaban juga dari Rebellion. Ketika mereka ingin langsung melakukan pick off terhadap Fluffy. Jujurnya bisa jadi jawaban. Bisa jadi malapetaka juga Be. Balik lagi ya Lim ya. Kalau di cover ya. Itu dia. Kalau di cover. Kalau strateginya terbaca. Atau seperti tadi lah. Kayak Terry Zilanya malah jadi buying time yang lama banget. Di sisi lainnya malah Vincentnya tumbang. Itu bakal jadi malapetaka justru. Iya iya. Dan kali ini. Lagi-lagi portal dari chip. Tidak ada yang aman. Portal Ywalk. Shortcut. Dua-duanya bisa menjadi malapetaka juga untuk Audi TZ. Untungnya Audi TZ masih dengan immortality-nya. Yang tadi mungkin pecah tapi sekarang masih dalam keadaan cooldown. Mungkin menunggu juga Lord muncul. Menunggu immortality yang hadir juga tapi Fluffy. Karena tadi dia tidak tumbang. Dan full item defense. Dia pun punya Queen Swings. Jadi harusnya dia gak bakal dengan mudah bisa di takedown. Oleh teman-teman dari Rebellion. Kecuali dari D. Gak bisa di instant tetap. Karena dia punya Demon Hunter Sword. Dan satu lagi. Bahkan minimal dia bisa nge-cancel loh Swellow disana. Lihat Swellow. Coba dihajar. Lihat. Tansu menjengar Swellow. Membalikkan kembali keadaan dari seorang Fluffy. Swellow keberangkan dengan Flicker. For defensive. Kembali lagi geng-gengnya terjadi. Tidak berhasil. Dan itu dia. The power of Queen Swings. Wah ini mental dari Fluffy sih. Dia gak mau buang spell sendiri. Dia paksa spell dari lawannya. Dia juga terbuang. Dan Farsha tanpa adanya Flicker. Ini menjadi source-nya mahal. Iya iya. Karena ini akan membuat Dream semakin mudah. Untuk menangkap ke arah Farsha. Lini belakang tidak ada yang aman. Tapi di sisi lain Anabelle. Shortcut terbuka. Anabelle berhasil kabur. Dan bahkan para Farsha dan tim Rebellion. Mereka terdeteksi semua. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Kembali lagi gengan landing-nya masing-masing. Dan pakaian kali ini. Bisa menjadi sebuah titik. Dimana E.Vos yang akan melakukan Lord Dancing. Iya iya. Mereka bisa pegang kendalinya. Karena Farsha dan Swallow. Udah keluar Flicker dan Dreams. Dia masih menahan banget Flickernya. Dan Swallow terdeteksi. Oh atas Yow. Oke atas Yow. Audi dipukul mundur ke arah belakang. Karena mereka sadar Audi. Mereka dapat dipaksa. Di Flicker ke arah belakang. Dengan adanya Timbal. Dan pakaian Audi diisi kehilangan Immortality. Defend menjadi pilihan utama Fluffy. Menutup Juelo. No Immortality dan Vincent. Satu-satunya jawaban. Atas para pasukan. Dan tim Rebellion juga harus tumbang. Meanwhile di arah top lane. Dari Khars terdeteksi. Kondisinya kali ini gak bisa melakukan one straight push. Karena Claude dengan sangat sikap untuk melakukan recall. Dan fokus ke arah laning-nya. Gak bisa. Split push-nya ditutup. Lord-nya terbuka kali ini. Zoning yang dilakukan oleh E.Vos. Mereka bisa untuk mendapatkan Lord-nya. Ini bakal jadi Lord yang gratis seharusnya. Karena Khars juga tidak menemukan jawaban untuk split push. Sementara Fluffy dia men-zoning di dua arah yang berbeda. Dan free Lord E.Vos. Untuk E.Vos Glory. Di menit ke-27. Oh my God. Makin intens. Say thanks to Fluffy. Say thanks to Fluffy gak sih? Fluffy yang bisa ngebuat Space Wallow-nya. Gak bisa ngasih over damage-nya lagi. Tapi masuk ke menit 28 kali ini. Tiga member saja. 20 detik menuju respawn time. Dari teman-teman Rebellion untuk melakukan defense. Menjadi hal yang cukup berbahaya. Oke lihat France disana. Jangan lupakan respect dengan damage yang diberikan oleh. Dari Serswello. Bahkan Fluffy. Damage yang dikeluarkan dari D. Ini memang sakit banget Profesor. Tapi ada satu kondisi yang dimiliki. Rebellion yang bisa mereka andalkan. Fluffy gak punya mana? Iya itu dia. Fluffy. Tapi dia punya immortality. Dia bakal maksa kayaknya. Dan bakal di depan sana. Langsung fokus ke arah belakang. Mencoba untuk DBS terhadap Serekan. Immortality dia pecah. Semua umat ada syarat. Ini pencana. Sang Raja Utan. Macan Putih. Ivo Sklori. Mengalur. Menuju ke babak Leon. River Swipe terjadi. Macan Putih tidak mau tumbang. Bahkan sang banteng biru masih belum mampu. Set.